Intro Halo Sobat Ngobras, selamat sore ketemu lagi bersama saya Yanti Wailah di podcast Yanti Wailah HSE Tangerang Raya bersama ini sudah hadir sama saya yaitu bintang tamu dari Honeywell yang ganteng Pak Ian Parlindungan dan Mbak yang cantik nih? Kristina Mbak Kristina, saya Mbak Selamangitur sudah tadi Mbak Siska, mana namanya Mbak Kristina Selamat sore Pak Ian Selamat sore Selamat bergabung di podcast HSE Tangerang Raya yang kali ini kita mau membicarakan tentang apa Pak Ian? Ini tentang satu topik yang saya kira sangat penting ya untuk hearing protection Jadi ya kita tahu bahwa kasus gangguan pendengaran terutama di pekerja sekarang makin meningkat terus Makin meningkat ya Oke Pak Ian silahkan memperkenalkan diri sama Bu Kristina Siap Sobat Ngobras, saya Yan Parlindungan, saya dari Honeywell Indonesia Saya bisnis leader untuk Honeywell Indonesia untuk Honeywell Industrial Safety Nah saya sekarang ini bersama dengan channel manager saya Ibu Kristina Mbak Kristina ya karena masih Mbak Kristina Mbak Kristina Silahkan Tentang yang meminta nomor telepon belakang Sama saya Sobat Ngobras, saya dengan Kristina sebagai channel manager di Honeywell Industrial Safety Senang sekali pada hari ini kita ngumpul-kumpul Ngobras namanya Ngobrasi Ngobrasi soalnya kalau ngeberas itu bahasa yang mudah dihafal karena di baju kita pun ada diobras kan jadi jadi klunya itu biar gampang diingat betul saja terima kasih ya Bu Yanti untuk opportunity-nya aduh sama justru saya berterima kasih udah kedatangan Pak Yan udah jauh-jauh kalau kata Bang Setiadi kemarin kok kaget turun gunung jadi yang bercerita sekarang ini bawa sebenarnya bukan bukan ya kan benar gak? jadi kalau ibarat bicara ilmu tentang apa namanya APD nih udah Pak Yan ini sudah kita sama-sama belajar ya jadi hari ini kita mau bahas apa Bu Christina? ya seperti yang tadi Pak Yan udah cerita sedikit tentang hearing conservation ya jadi penting sekali untuk menjaga fungsi pendengaran kita karena di dunia ini yang saya tahu sekitar 16% dari kejadian kehilangan pendengaran pada orang dewasa itu terjadi karena pamparan suara bising tetap terjadi jadi misalkan dia bekerja katakanlah jadi operator genset selama berpuluh-puluh tahun itu dia bisa kehilangan pendengaran permanen ya bukan sementara tapi permanen jadi bagaimana si pekerja ini terhindar dari risiko kehilangan pendengaran permanen dengan menggunakan tadi apa Mbak Ida namanya nih hearing protection kita pakai bahasa biasa jadi kalau pakai bedanya hearing protection mungkin agak alam nih buat ya agak alam nih buat sobat membelas nanti akan kita bedah apa aja sih jenis-jenis hearing protection terus apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita memilih hearing protection nah sebelumnya saya mau bertanya nih Pak Yan siap Honeywell ini masuk ke Indonesia untuk memperkenalkan peralatan safety atau APD ini dari tahun berapa nih Pak Yan sebenarnya sudah cukup lama ya sudah cukup lama banyak orang tahu brand Kings ya atau safety Kings pakai S iya pakai S tapi orang gak tahu bahwa Honeywell itu punya PPE jadi mungkin Bu Yanti lah ya tahu ya sejarahnya Honeywell karena ikut membidani waktu itu baru ya Bu Yanti iya ini Pak iya ini iya ini iya ini tadi kita sudah nanya nih Pak Yan sama Mbak Kristina bahwa Honeywell itu sudah apa banyak memproduksi alat safety atau PPA atau alat pemendiri APD nah sakitannya sama APD APD nah kali ini kan kita akan berbisara tentang hearing protection ya tapi Pak Yan nih Honeywell ini selain hearing protection apa aja sih yang di dikeluarkan sama Honeywell itu APD selain hearing protection siap apa aja iya jadi kehyanti aja manggilnya ya bebas apa keheran juga atau keheran ya jadi banyak orang tahu sepatu safety Merk Kings ya itu bagian dari produk Honeywell tapi orang gak tahu bahwa selain sepatu safety Kings kita juga punya PPI yang lain gitu saya bisa dengan sangat bangga menyampaikan bahwa Honeywell itu satu-satunya vendor safety yang paling lengkap di Indonesia saya di kepala sampai kaki ya Pak ini kalau saya hitung 10 lebih dari apa dulu Pak? silahkan Pak dari head protection kemudian juga eye protection ya helm-helm kacamata safety kemudian juga nanti akan kita bahas sedikit detail untuk hearing protection ear mouth ear plug ya lalu kemudian juga face protection selanjutnya Mbak Kristina nambahin turun ke bawah supaya jangan diem-diem ya tapi bagi tugas ya giraan ke bawahnya soalnya duitnya sama dapetnya jadi selain juga face protection face shield ini salah satunya ini apalagi penting banget sekarang masa covid masa covid ya harus pakai semua terus juga kita punya respiratory takutnya langsung turun ke bawah jadi respiratory protection terus juga kita punya gloves hand protection hand protectionnya juga banyak sekali jenisnya dari yang apa untuk general handling dari untuk impact gloves dan juga untuk cut resistance terus juga kita punya di first responder kita punya SCBA sama SCBA juga ya Pak ya terus ada baju pemadangnya juga baju pemadangnya juga baju pemadang jadi untuk rescue ya Pak ya betul betul untuk fireys ya untuk pemadang gitu complete set ya betul complete set mulai dari helmnya sampai sepatunya terima kasih cuma karena kadang-kadang orang mungkin karena HDW ini penyebutannya agak susah ya orang kan tau ini sepatu kings orang nggak pernah tahu kalau sepatu kings itu itu dari hanyi itu orang kalau bilang sepatu sepatu kings pasti kings sepatu safety kings mungkin saya juga kalau ditanya sepatu safety apa sih yang saya tahu itu cuma kings mantap saya nggak tahu kalau sepatu safety kings saya suka ingin kalau begini awet Pak awet ya alhamdulillah kalau responnya baik karena yang apa sepatu safety kings itu yang benar-benar mungkin kalau Bapak di lapangan secara random boleh Bapak lihat di proyek-proyek pasti banyak kan pakai ini kebanyakan kings jadi betul kalau misalnya udah percaya sama produk kings seharusnya gampang juga dong percaya sama produk yang lain nah itu pakai obokan Bapak di sini sama Bu Christina Buat apa ya membedah untuk apa namanya APD yang lain lanjut Pak Christina tadi sampai honeywell first responder yang untuk rescue mungkin untuk medical glove ya untuk apa namanya medical nitril glove nitril glove ada ya Pak ya ada juga berarti nitril glove untuk yang saat ini lagi happening happening jadi apa yang kebutuhan langsung aja nih kebanyakan kalau nanya alamatnya tadi alamatnya honeywell gimana ya kalau kita misalnya mau butuh langsung kita kaya henti aja ada website-nya Pak oke ada website-nya langsung keywordnya diketik aja di di apa internet explorer atau apapun juga media yang digunakan honeywell safety nanti pasti langsung keluar langsung keluar langsung jadi gak usah pake apa-apa nanya cuma eee website hanyweber iya langsung hanyweber langsung muncul disitu langsung banyak pilihan ya betul sekali PMT dan berikan informasi tentang produk betul nah kalau mau lebih dati nanti misalkan pengen tanya-tanya ke mbak Kristina gampang nanti tinggal hubungi kita disitu ada kan di like ig DM aja DM gampang oke sobat buras tadi kita sudah ngeralang sama Pak Yan Perlindungan dan sama mbak Kristina juga tentang honeywell nah kemudian kita nih akan masuk ke topik utama kita tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita mesti tahu dulu regulasinya apa sih harus pakai hand protection itu apa sih regulasinya kan kiba-kiba kita harus pakai airbag harus dipakai airbag tapi gak ada regulasi buat apa iya enggak coba gimana mbak Iren iya Pak Yan atau mbak Kristina bisa dijelaskan sedikit regulasi ini biar sobat ngobras paham nih jadi latar belakang kemudian kenapa sih kita harus pakai hand protection apakah ada dasar atau regulasi mungkin untuk di luar atau di Indonesia kita sendiri jadi sebetulnya endorsement atau mengenai regulasi atau guideline mengenai hearing protection itu sudah diatur nih mbak Yanki mbak Iren di OSHA itu peraturan itu OSHA nomor 29 CFR 1910.95 itu dia mengatur tentang pentingnya bagi penyedia pekerjaan atau employer itu menyediakan proteksi pendengaran bagi pekerjaan dan juga di Indonesia sendiri itu juga sudah diatur di undang-undang nomor 1 tahun 1970 itu payung hukum yang utama ya di tahun 70 sampai sekarang belum beragam ini sudah sempurna saya ini nanti muncul di quiz di quiz di tunjuk saja di quiz di quiz di quiz mungkin lebih detilnya tadi di nomor berapa bu tadi nomor 1 tahun 1970 itu akal 9 pasal 9 dan untuk penyedia pekerjaan employer itu pasal 2 4 5 itu ada hukuman kalau misalnya tidak menyediakan lingkungan bukan hanya aparatus tapi juga lingkungan berikut aparatus yang baik untuk para pekerjanya jadi kita cukup tenang lah ya Indonesia memiliki payung hukum yang kuat untuk setiap pekerja pekerja jadi kepedulian pemerintah terhadap pekerjanya jangan sampai orang bekerja 20 tahun di industri tau-tau nanti pendengarannya kurat ya Jokowi gak nyambung pakai wahai Sarah jadi gini Mbak Kristina kalau saya berbicara tentang tadi hearing protection itu nah itu sebenarnya ada berapa nilai yang kita ini harus pakai air map atau kita ini harus pakai air map itu ada tulang ada tulang NAB ya nilai kambang batas kalau guideline yang sudah dilatuhkan oleh OSHA itu action levelnya itu pada tingkat 85 decibel jadi di atas 85 decibel wajib wajib pakai hearing protection baik itu it-lock atau pergi emak siap apalagi dia terkapar suara bising itu 8 jam sehari biasanya kalau pekerja kalau bekerja itu 1 sip 8 jam ya jadi kalau misalnya lebih dari 85 itu wajib ya Mbak Kristina di 85 decibel itu kita cukup dengan air map atau harus global protection atau cukup dengan air plug aja untuk ngukurnya sebenarnya gampang untuk ngukur kalau misalnya kita berada di pabrik kemudian ada suara ada suara bising lalu misalnya saya sama Mbak Kristina di jaraknya satu ini ya satu bentangan-tangan satu bentangan satu bentangan-tangan satu bentangan satu bentangan kalau orang Sunda sedepak sedepak kalau misalnya kemudian bicara normal itu tidak terdengar nah itu berarti sudah lebih dari 85 decibel berarti ini kita di satu ruangan pekerjaan saya sama Payen kan menajarannya begini sama Payen tidak mendengar saya berarti itu ada sesuatu yang salah bukan itu yang paling mudah untuk Anda yang paling mudah untuk mengutur untuk tahu kapan kita perlu kiri selain diukur mungkin ada alat khusus ya mungkin ya ada memang kan pasti kita jadi itu cara paling mudah sederhana untuk kita menentukan oh itu lebih dari 85 siap oke Mbak Iren lanjut kemana nih sekarang kita kan tadi sudah tanya tentang regulasi berarti kita masuk ke jenis-jenis NIHL NIHL itu apa sih Pak ini sobat kulit ini loh NIHL kita penasaran dari tadi itu NIHL apaan sih mungkin sobat kulit juga masih awam istilah-istilah istilahnya ini hanya istilah yang jarang-jarang saya dengar biasa namanya saya memang biasa pakai basa dius ya bisa dikembangkan NIHL itu kepanjangan dari noise induced hearing loss atau penyakit pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan jadi kebisingan itu ada yang continuous ada yang dia intermittent kebisingan ada yang satu kali shot kalau misalnya dia TOO kayak meletakkan bom ya kayak meletakkan bom tembakan pistol ya gitu itu bisa merusak serabut-serabut saraf pendengaran gitu nah bahayanya itu gak seperti kalau misalnya mohon maaf luka potong dikabrik itu kan luka tuh langsung kelihatan lukanya atau misalnya jatuh ya kan itu kaki patah gitu kan kelihatan ini dia gak ada luka terbuka kita juga gak merasa sakit gitu tahu-tahu pendengaran kita sudah berkurang penyakit akibat kerja ini ya itu penyakit nah sama ya cuman memang kalau untuk apa namanya mengukur penyakit akibat kerja emang butuh waktu lama ya nah itu dia bu 10 sampai 25 tahun jadi setelah bekerja 25 tahun berketahuan bahwa dia itu penyakit akibat kerja karena bekerja di dalam kebisingan tanpa menggunakan dan satu ya pak yang saya tahu ya kalau orang memang harus nyaman kalau gak nyaman pasti naronya yang penting yang penting pakai kalau ada atasannya pakai ngeratasan kelopot panjang yang penting itu untuk pilih kita untuk meredius suara itu biar gak masuk ke atau merusak serabut serabut-serabut serabut dan bahayanya MIHL ini ya itu pertama-tama timbul seperti suara mendengung jadi suara timitus ya timitus masih saya kan berawat oh siap seperti saya nanti tahu timitus itu kan mengganggu psikologi ya orang gak bisa tidur kemudian komunikasinya terganggu gitu jadi efek-efeknya sangat berat berarti MIHL itu ada yang temporary ada yang permanen kalau MIHL dia permanen ujung-ujungnya permanen apabila tidak ditangani secara baik gitu yang dia harus pakai alat pelindung lirik siap siap kalau misalnya tidak tersedia sampaikan kepada supervisor sampaikan kepada management ya untuk menyediakan gitu kan tapi kalau cuma perdengaran aja tapi psikologi ya ke psikologi ya ketama atau keluarga juga bekerja juga jadi lucu bu kalau pakai bahasa isyarat iya kalau gak nyanggu itu bahasa tadi namanya bahasanya bolot jadi bolot itu bahasa sekarang namanya bolot kita ngomong kemana dia nyawanya kemana gara-gara apa gara-gara kadang-gara orang tidak menyadari bekerja 7 jam lah 7 jam dikebisingan dengan terhidupan terpapar selama bertahun-tahun tidak menyadari kalau pakai APD-nya itu asal dicantolin ataupun kualitas APD-nya Pak yang tidak sesuai miskin ditulis oh ini bisa mereduce sekian persen ternyata tidak nah jangan kemana-mana sobat mubah nanti kita akan menghitung bagaimana cara menghitung berapa persen air map sama air plug ini bisa mereduce kebisingan jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati